Aura ini adalah alam kaisar. Bersenandung. Tekanan seperti gunung menyebar ke segala arah. Shen Yuan berdiri dengan bangga di langit, tubuhnya meletus dengan kekuatan seperti tsunami. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan orang-orang di luar arena, yang baru saja menenangkan diri dengan susah payah, sekali lagi terkejut. Orang ini, yang hanyu dari klan suci surga terbakar menyipitkan matanya. Dia benar-benar menyembunyikan sesuatu. Chen Jingfeng, yang berdiri di samping, juga memiliki kerutan di wajahnya. Sebelumnya, saat keduanya memasang taruhan, yang hanyu telah memilih Shen Yuan. Meskipun pertarungan antara Shen Yuan dan Lo Tingyu dari klan sembilan Netersen tidak terlalu spektakuler, dan tidak sespektakuler Yusenyin, Monang Kuan, dan Cu Hen, tidak sulit untuk melihat bahwa Shen Yuan sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Namun, sulit dipercaya Shen Yuan menyembunyikannya begitu dalam alam kaisar. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Shen Yuan seperti harimau buas di antara binatang buas, terus-menerus memperhatikan situasi di atas panggung. Di platform tahta kaisar sepuluh arah. Beberapa kaisar agung memandang kaisar kekacauan dari sudut mata mereka. Mereka suka menyembunyikan sesuatu dalam segala hal, ini sangat keos Shen Klan, kata kaisar langit terbakar dengan sedikit ejekan. Senyuman puas muncul di wajah kaisar langit primordial keos. Sama dengan Mu. Prestige Shen Yuan menekan seluruh tempat. Sangguan Wu segera memerintahkan orang-orang untuk membawa Yusenyin yang setengah mati keluar dari panggung, dan menyerahkan area pertempuran kepada dua orang di atas ngarai. Alam kaisar lainnya. Hati semua orang naik turun hari ini, dan mereka tidak bisa tetap tenang bahkan untuk sesaat pun. Padahal mereka kaget. Tapi sepertinya itu masuk akal. Bagaimanapun juga, batas dari sepuluh fisik suci terkuat tidak dapat diduga. Saya khawatir Senyuan tidak bisa mengalahkan Yusenyin. Seseorang berkata dengan suara rendah. Meskipun mereka berdua adalah kaisar, aura Yusenyin jelas lebih kuat. Namun, seperti kata pepatah, jika burung bangau dan kerang berkelahi, maka nelayanlah yang diuntungkan. Dalam pertarungan antara Chuhen dan Yusenyin, dia telah menghabiskan seluruh energi dan kartu trufnya. Saat ini, niat Senyuan sudah jelas. Bukankah ini terlalu tidak tahu malu? Bergerak saat ini hanyalah memanfaatkan situasi. Ye Yao, yang berada di luar arena, mengertakkan gigi karena kebencian. Chuhen, berhentilah melawannya. Ayo kita lakukan gencatan senjata. Teriak Yao Xiaowan. Li Wuxiang, Long Qingyang, dan yang lainnya tetap diam. Jika mereka mengadakan gencatan senjata saat ini, itu berarti mereka akan menyerahkan gelar juara kepada klan suci primordial. Dalam hal ini, seluruh pencapaiannya sebelumnya akan dibatalkan. Berdengung. Domain di antara keduanya berpotongan, menyebabkan gelombang ritme yang tidak nyaman di dalam kehampaan. Wajah Chuhen pucat, dan auranya jauh lebih lemah. Dengan budidayanya di puncak alam kuasi kaisar, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Yusenyin, yang merupakan seorang kaisar bela diri. Di mata orang banyak, ini sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan kaisar besar lainnya. Seringai mengejek muncul di wajah Shen Yuan. Dia memandang Chuhen dengan main-main. Kamu tidak punya kekuatan apapun. Sudut mulut Chuhen terangkat. Jika aku jadi kamu, aku akan terus bersembunyi di arena. Padahal ini pertama kalinya keduanya saling berhadapan. Semua orang tahu tentang permusuhan antara Chuhen dan klan suci primordial. Dalam pertempuran di Midland. Chuhen memimpin sekte bela diri, sekolah Han Yun, dan lembah roh Phoenix, dan secara langsung mencabut istana dewa perang, benteng klan suci primordial di Midland. Kemudian, klan suci primordial mengirimkan tiga ahli, dipimpin oleh Hua Wen, untuk memburu Chuhen di luar klan burung api surgawi bersayap suci. Di mata klan suci primordial, Chuhen sudah menjadi duri di sisi mereka. Apalagi, selama mereka mengalahkan Chuhen, mereka hampir bisa menjadi juara konferensi klan suci primordial. Baik untuk alasan bisnis maupun pribadi, Shen Yuan tidak akan melepaskan kesempatan langkah ini. Menghadapi sarkasme Chuhen, Shen Yuan sedikit mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit terkejut, sepertinya kamu tidak ingin menghentikan pertempuran. Mengapa kita harus menghentikan pertempuran ini? Jawab Chuhen, hanya denganmu. Hanya dengan kamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang di sekitarnya bergetar. Sarkasme ini sungguh menyayat hati. Hahaha, Shen Yuan tertawa, sedikit menghina. Kemudian, suaranya merosot, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Inilah yang ingin aku lihat. Dibandingkan menang, aku ingin membunuh, kamu lebih. Hua. Aura sedingin es menyebar dari tubuh Shen Yuan seperti arus laut dalam. Ketajaman bilahnya memengaruhi semua orang di ruangan itu. Namun, cibiran sembrono muncul di wajah Chuhen. Jika kamu dapat mengambil satu langkah dariku, kamu menang. Pekikan. Bahkan hati sanubari setiap orang yang hadir menegang. Mata Chuhen yang dalam dan suram sekali lagi memancarkan cahaya ungu yang jahat dan menyihir. Saat gelombang dan getaran udara saling tumpang tindih, badai ungu yang kuat muncul di langit. Garis-garis bayangan ungu yang mengalir sangat deras bagaikan topan yang terjalin di langit. Bumi tiba-tiba menjadi gelap. Langit langsung tertutup awan gelap. Kemudian, seluruh langit di atas puncak permaisuri spiritual jatuh ke dalam kegelapan. Di atas langit tempat badai berkumpul, berkas cahaya ungu menembus awan gelap tebal dan memercik ke bawah. Ketika berkas cahaya ungu mencapai sudut tertentu, mereka menyapu ke arah lain. Pancaran cahaya indah terjalin secara spektakuler, seperti pola konstelasi misterius di alam semesta yang luas. Hah! Irama spasial yang sangat kuat menyelimuti seluruh langit di atas Grand Canyon. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, sepasang mata iblis ungu yang sangat besar muncul dalam pola konstelasi spektakuler yang membentang di seluruh area kompetisi. Ini. Melihat mata ungu yang seperti mata dewa iblis kuno, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan para kaisar agung di panggung sepuluh kaisar berdiri satu demi satu. Mungkinkah? Kaisar Ventian, kaisar bintang, dan yang lainnya saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Bahkan kaisar reinkarnasi, yang tidak mengalami perubahan emosi, sedikit tergerak pada saat itu. Huh! Main trik! Aku ingin melihat siapa yang akan mengakhiri pertarungan dengan satu gerakan. Begitu dia mengatakan itu, lengan Shen Yuan terayun keluar dan Desolation Key yang mengepul segera berubah menjadi pilar batu naga menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang mengjulang ke langit. Gemuruh! Angin dan guntur tiba-tiba naik dan pilar energi yang kuat berkumpul di sepanjang lengan Shen Yuan. Mereka dengan cepat mengembun menjadi bola energi merah tua yang sangat padat di depan telapak tangannya. Giyok kehancuran. Wajah para jenius suku suci sedikit berubah. Lou Tingyu dari Holy Abysmal Tribe memiliki cahaya redup di matanya. Riak energi yang mengejutkan menyebabkan ruang terdistorsi. Meskipun kedua Desolation Jade hanya berdiameter sekitar 10 meter, kekuatan Desolation yang terkompresi di dalamnya sangatlah besar. Heh! Mata Shen Yuan menunjukkan senyuman yang mengerikan. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Kekuatan sejati. Hua! Aura Ahli Kaisar Rilem dilepaskan tanpa menahan diri. Desolation Power yang mengguncang bumi bagaikan aliran deras yang menembus bendungan. Shen Yuan meraung, kehancuran Ren. Berdengung. Aliran udara yang luas dan deras menderu ke segala arah. Dua Desolation Jade di telapak tangannya berputar mengelilinginya dengan kecepatan tinggi. Saat mereka berputar, jumlah Desolation Jade berlipat ganda dan berubah menjadi delapan dalam sekejap. Kemudian, delapan Desolation Jade terpecah lagi dan jumlahnya bertambah menjadi enam belas. Ya Tuhan, kerumunan itu terkejut. Enam belas Desolation Jade. Jumlahnya dua kali lipat saat dia mengalahkan Louting Yu dari suku suci. Tanpa diragukan lagi, kekuatannya benar-benar menakutkan. Berdengung. Saat Desolation Jade berputar, langit di sekitar Shen Yuan berubah menjadi zona kematian tempat berkumpulnya badai. Akan berakibat fatal jika seseorang terkena salah satu Desolation Jade. Pembuluh darah di lengan Shen Yuan menonjol dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Pada saat itu, seolah-olah dia sedang memegang kekuatan gunung dan langit yang tak ada habisnya. Menghilang. Sungguh suatu hal yang sombong dan angkuh. Shen Yuan meraung. Kemudian, aura yang mendominasi membubung ke langit. Dia mengangkat tangannya dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dalam sekejap, 16 Desolation Jade yang berisi kekuatan penghancur seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka berubah menjadi lingkaran cahaya merah besar dan terbang menuju Chuhan. Gelombang kejut yang diciptakan oleh 16 Desolation Jade seperti badai matahari. Seluruh langit di atas zona kompetisi Grand Canyon menjadi zona kematian. Lingkaran merah tua menerangi dunia. Namun, di saat yang sama, pola konstelasi misterius yang dibentuk oleh ribuan berkas cahaya ungu di langit dipenuhi dengan ritme energi yang menakutkan. Dentang. Sebuah ledakan dahsyat menembus langit. Seiring dengan runtuhnya ruang angkasa dengan cepat, pusaran besar dengan paksa terkoyak di tengah pola konstelasi. Gemuruh. Dunia berguncang dan hati orang-orang bergetar. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa takut di lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Itu. Tetua keempat, Rao Fei Luan, Li Wu Xiang, dan yang lainnya melebarkan mata karena kaget dan ngeri. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan para kaisar di panggung tahta kaisar sepuluh arah tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Kiamat runtuh dan langit runtuh. Di celah luar angkasa yang seperti jurang alam semesta, bayangan besar yang tersembunyi di kegelapan samar-samar tertanam di kedalaman pupil setiap orang. Aura yang dipancarkan bayangan hitam besar itu cukup membuat hati seseorang bergetar. Pada saat itu, semua orang merasa seperti sedang dipandang rendah oleh binatang purba. Aum. Raungan binatang buas yang jelas mengguncang seluruh puncak permaisuri roh. Aura kuno dan misterius tercurah. Detik berikutnya, sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit seperti miliaran sambaran petir. Langit sepertinya ditutupi oleh jaring cahaya tiga dimensi berwarna ungu yang besar. Saat jaring tiga dimensi meluas dengan cepat, seberkas cahaya megah keluar dari mulut bayangan di kegelapan. Gemuruh. Angin bertiup sangat kencang, awan sangat kencang, dan dunia kehilangan warnanya. Dalam proses menembus langit, pilar cahaya ungu dengan cepat berubah menjadi tombak ungu raksasa dengan busur ungu berpotongan. Detik berikutnya, di bawah puluhan ribu tatapan takjub, tombak ungu raksasa itu menghantam lingkaran cahaya dewa merah yang dibentuk oleh enam belas primal jade yang berpotongan. Ledakan. Itu seperti pedang ilahi yang membantai surga yang bisa menembus segalanya. Miliaran pusaran cahaya meledak di langit di atas spirit Empress Peak. Bang. Bang. Cincin demi cincin badai merah menyapu daratan seperti bintang yang meledak. Gelombang cahaya yang megah menyebar, meratakan Grand Canyon dan mengguncang kursi penonton ke segala arah. Enam belas biopra sejarah hancur dalam sekejap. Sinar cahaya ungu mengumpulkan kekuatan hukuman ilahi yang dapat menghancurkan dunia dan menembak ke arah Shen Yuan sekali lagi. Kamu, klan suci prasejarah, berhenti di sini. Aura arogan cuhen mengguncang langit. Ekspresi Shen Yuan berubah drastis, seolah dia adalah perahu kecil di tengah badai. Pupil matanya menyusut hingga ekstrim. Bang, suara memekakan telinga bercampur dengan gelombang cahaya ungu yang dahsyat menyebar. Ruang di sekitar Shen Yuan langsung runtuh, dan biopra sejarah di sekitarnya langsung hancur. Seberkas cahaya ungu jatuh dari langit. Shen Yuan, yang tidak memiliki kemampuan bertahan, tertembus ke dalam ngarai besar di bawah. Batuan runtuh, dan lubang yang tenggelam dengan cepat meluas ke segala arah dengan kecepatan badai. Stand penonton di segala arah langsung dipenuhi retakan dengan berbagai ukuran. 1662. Terkesiap. Keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh area kompetisi Grand Canyon seperti badai. Pada saat ini, lebih dari separuh sekte di puncak permaisuri spiritual gemetar dengan gelisah. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah hati setiap orang yang hadir. Mata mereka terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Tanah Grand Canyon, yang telah ditembus oleh aurora ungu, telah runtuh dan runtuh sepenuhnya. Di area kompetisi Grand Canyon, itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai reruntuhan. Sekilas, sulit menemukan sebidang tanah bagus yang masih utuh. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ngarai seluas itu dengan pegunungan, sungai, hutan lebat, dan saluran sungai yang lebar bisa hancur total dalam waktu sesingkat itu. Selain pecahan bebatuan, tidak ada benda lain yang berwarna. Di tengah tanah tempat pilar cahaya menembus, di dalam kawah silinder besar. Pada saat ini, Shen Yuan dari klan suci desolate jatuh ke tanah seperti anjing mati. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya berlumuran darah. Dadanya seperti tertusuk pisau tajam. Daging dan organ dalam yang rusak merupakan pemandangan yang mengejutkan. Mata Shen Yuan terbuka lebar, bibirnya membuka dan menutup seperti ikan mas kehabisan oksigen. Selain ketakutan dan ketidakberdayaan, tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Klan suci primitif telah berhenti di sini. Kalimat ini seperti tamparan keras di wajah seluruh anggota klan suci primitif. Jika kamu dapat mengambil satu langkah dariku, kamu akan menang. Namun kalimat ini langsung menghancurkan hati dan keinginan Shen Yuan. Satu gerakan. Dia benar-benar hanya menggunakan satu gerakan. Pada saat itu, ketika Chu Hen mengucapkan kata-kata itu, orang banyak bahkan tidak punya waktu untuk meremehkannya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan bahwa dia sombong dan angkuh. Pertarungan telah berakhir. Zona kompetisi besar konvensi ras suci sangat sunyi. Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Lou Tingyu, Mo Nankuan, dan semua monster super lainnya dari klan suci terkuat tampak pucat. Tak berdaya. Bukan hanya Shen Yuan yang merasa tidak berdaya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam konferensi klan suci merasa tidak berdaya. Ada rasa kekalahan yang sangat besar di hati mereka. Di platform tahta Kaisar 10 arah. Selain Kaisar reinkarnasi, Kaisar agung lainnya meninggalkan tempat duduk mereka dan berdiri. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Aura ini, ini dia, Raja Bela Diri yang mencengangkan langit mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Star Emperor menganggup dengan sungguh-sungguh, sungguh perasaan yang akrab. Kaisar besar lainnya tampak tergerak. Dia menatap celah besar di tengah pola konstelasi. Sosok kuno yang tersembunyi di jurang gelap itu seperti hantu misterius dari dunia lain. Apa itu? Kaisar guntur mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Sudut mata raja langit terbakar sedikit menyipit. Tenggorokannya bergerak naik turun saat dia mengucapkan dua kata dengan jelas dan berat. Binatang hati. Hua. Meski suaranya tidak nyaring, saat masuk ke telinga, rasanya seperti petir. Apa? Wajah Kaisar petir memucat. Binatang hati murid iblis bintang delapan. Bagaimana mungkin? Luar biasa, bukan? Suara Kaisar desolate terdengar rumit. Bahkan kami tidak berani mempercayainya kepada binatang hati. Tidak ada seorang pun yang memahaminya lebih baik daripada Kaisar agung ini. Murid iblis bintang delapan. Kaisar kuasi puncak. Kedua syarat ini adalah untuk memanggil heartbeast. Rasanya seperti mimpi. Heartbeast, itu heartbeast klan suci kita. Semua orang dari klan suci mata iblis, termasuk Raufeiluan, tetua keempat, dan yang lainnya, merasakan darah mereka mengalir dengan cepat. Heran. Benar-benar takjub. Kejutan yang tak terlukiskan. dan getaran yang merasuk jauh ke dalam jiwa mereka. Itu benar-benar dia, wajah keriput tetua keempat dipenuhi rasa tidak percaya dan tangannya yang layu gemetar. Pada saat ini, dia sepertinya melihat bayangan Kaisar murid iblis dicuhin. Dua aliran air mata mengalir keluar dari mata lamanya. Langit belum mengecewakan klan suci murid iblis. Setelah bertahun-tahun, orang lain telah memanggil binatang tak tertandingi itu setelah Kaisar murid iblis. Dalam sekejap, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka dan menatap bayangan besar binatang hitam yang tersembunyi di jurang alam semesta. Namun, sebelum semua orang bisa mengidentifikasi bentuknya, pusaran pemakan spasial dengan cepat menutup. Hah! Bada yang berkumpul dengan cepat surut dan berkas cahaya ungu yang terjalin dengan cepat menghilang. Tekanan besar yang menyelimuti hati setiap orang juga lenyap. Dia sudah kembali. Semua orang yang hadir terkejut. Pada saat yang sama, aura Chuhen dalam kehampaan juga menjadi lebih kacau. Di sekujur tubuhnya, lingkaran aura gelisah, jahat, dan amat buruk mengalir. Bahkan murid iblis ungu Chuhen dipenuhi dengan cahaya merah darah yang samar. Chuhen! Ekspresi penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan sedikit berubah. Penatua keempat, yang berdiri di samping, juga memiliki pandangan khawatir di matanya. Sepertinya dia baru saja meminjam kekuatan binatang hati, Kaisar Langit Terik cepat mengetahui situasi sebenarnya. Ya, Kaisar bintang mengangguk sebagai penegasan. Ini sudah menjadi batasnya berdasarkan pada budidayanya dan kekuatan garis keturunannya. Dia masih jauh dari mampu mengendalikan Heartbeast. Itu benar. Jika dia benar-benar memanggil Heartbeast, serangan tadi tidak akan terlalu lemah. Sepertinya karena Heart Demon terlalu kuat sehingga dia merasakan aura Heartbeast terlebih dahulu. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Meski pas-pasan, namun cukuplah kita menganggapnya serius. Mereka harus mengakuinya. Kaisar Agung menghela nafas lega. Bagaimanapun, menurut pendapat mereka, Cuhan masih belum berpengalaman dan jauh dari sebanding dengan Kaisar Mata Iblis. Cuhan hampir diserang oleh Heart Demon hanya dengan meminjam kekuatan Heartbeast. Jelas sekali bahwa perjalanan Cuhan masih panjang sebelum dia bisa sepenuhnya memanggil Heartbeast. Meski begitu, Kaisar Agung memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Cuhan. Mendengar percakapan Kaisar Agung, Kaisar Petir duduk dengan tenang. Ada kilatan cahaya samar di matanya yang dalam dan dingin. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Hati setiap orang gelisah untuk waktu yang lama. Setelah Yu Senyin dari suku Samsara Sein, Sen Yuan dari suku Suci Purbakala juga kalah dari Cuhan. Hanya dalam dua pertempuran. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah terpisah beberapa abad, dan mereka semua dalam keadaan linglung. Orang ini terlalu mengerikan. Yan Hanyu menghela nafas panjang dan melirik ke arah penonton suku Suci Bermata Suci. Aku akhirnya tahu kenapa Kianyu memandangnya dengan cara yang berbeda. Haha, Chen Jingfeng menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Baiklah, bahkan Heartbeast telah keluar. Saya sangat terkesan. Lou Tingyu dari suku Abisal Sein, Monankuan dari suku Sein Devoring, dan yang lainnya memandang Cu Hen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Alam Kaisar Batas Puncak. Dia telah membunuh dua kaisar besar berturut-turut. Salah satunya adalah Yu Senyin dari suku Samsara Sein, yang telah menguasai kekuatan Surga Dao. Dia bukan lagi sekadar monster. Konferensi klan suci benar-benar merupakan perubahan besar. Suku orang suci mata iblis layak menjadi juara. Surga tidak akan menghancurkan suku suci mata iblis. Jika dikatakan bahwa semua orang keberatan dengan Cu Hen yang menggunakan kekuatan tubuh caotik ketika dia mengalahkan Yu Senyin, maka kekalahan menyedihkan Shen Yuan langsung menutup mulut semua orang. Bahkan jika Cu Hen tidak menggunakan kekuatan tubuh caotik, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengalahkan Yu Senyin. Semua orang di tribun penonton memandang ke langit. Langit berangsur-angsur cerah. Sosok Cu Hen tampak tumpang tindi dengan sudut matahari. Garis keturunan ganda dari caotik bodi dan demonik Aisien Tribe menunjukkan dominasi mereka. Seperti yang diharapkan dari putra Cu Centian dan Li Zixia, konferensi klan suci ini akan tercatat dalam sejarah. Bulan darah turun, penjaga bintang suci. Badai konferensi klan suci, yang telah berlangsung selama beberapa bulan, akhirnya mencapai puncaknya. Sebelum konferensi, suku suci petir bangkit, dan suku suci mata iblis hidup dalam ketakutan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa suku suci mata iblis akan segera digantikan, Cu Hen membunuh suku suci petir, membantai darah naga, menghancurkan suku suci samsara, dan membunuh kekacauan primordial. Keterampilan menyanyi pemuda itu sesuai dengan reputasinya. Tombak sepanjang tiga kaki itu menembus pelangi. Satu tombak membunuh suku Lightning Sein. Dao besar menghancurkan suku samsara Sein. Darah naga, kekacauan primordial, kegelapan, dan cahaya semuanya direduksi menjadi batu loncatan bagi Cu Hen untuk menguasai puncak ngarai. Saat ini, dia sepertinya sedang mengumumkan kembalinya seorang raja ke dunia. Suku orang suci mata iblis telah kembali. Suku Keos Sein telah kembali. 1663. Membunuh guntur, membunuh darah naga, menghancurkan reinkarnasi, membunuh kekacauan. Lagu pemuda itu sesuai dengan namanya. Saat ini, sosok muda yang berdiri gagah di puncak zona kompetisi Grand Canyon itu membuat deklarasi ke seluruh dunia dengan sikap arogan. Klan mata iblis telah kembali. Klan Keos telah kembali. Cahaya yang menyilaukan itu sama mempesonannya dengan bintang-bintang di langit. Pada saat ini, semua jenius dari sepuluh klan suci agung menundukkan kepala mereka. Pada saat ini, semua jenius dari berbagai sekte dan kekuatan merasa sedih. Bisakah kamu mengumumkan hasilnya sekarang? Orang yang berbicara adalah kaisar langit terbakar yang bermata merah. Kaisar Agung lainnya memahami maksudnya. Selain kaisar reinkarnasi yang setenang air, wajah kaisar Keos suram dan dingin. Mereka telah bertahan begitu lama. Mereka telah menunggu kesempatan, tapi siapa sangka kekuatan heartbeast dari klan mata iblis akan membuat mereka kehilangan muka. Sangguan Wuz, penguasa puncak esensi roh menghela nafas lega. Dengan ini saya umumkan bahwa pemenang babak ini adalah klan mata iblis, Chu Hen. Meskipun Chu Hen memiliki dua garis keturunan yang hebat, dia muncul hari ini sebagai anggota klan mata iblis Sein. Oleh karena itu, dia dinilai berada di pihak mata iblis secara nama. Apakah ada orang lain yang ingin menantang ring itu? Lanjut Sangguan Wuz. Tantang cincin itu. Semua orang tercengang. Kemudian, mereka secara tidak sadar melihat ke arah penonton klan mata suci. Hanya Nona Bai Kianyu yang tersisa. Ya, aku ingin tahu apakah dia akan naik. Karena, Absen, Lu Yuzi dan Dragon Destroyer hanya tersisa delapan orang di final. Monan Kuan, Yu Senyin, dan Shen Yuan, tiga pesaing teratas, tersingkir. Ada juga tiga orang lainnya dengan reputasi yang relatif lebih lemah. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk menantang prestis se-Chu Hen. Kemudian, hanya nonaklan mata suci, Bai Kianyu, yang tersisa. Itu sungguh menggugah pikiran. Mata semua orang dipenuhi dengan makna yang tak terlukiskan. Mata setan. Mata ilahi. Mereka selalu menjadi musuh. Saat ini, hanya Chu Hen dan Bai Kianyu, dua, musuh lama, yang tersisa di lapangan. Roda nasib seakan berputar sempurna. Apakah nona Bai akan bertarung? Mustahil. Bahkan Yu Senyin dan Shen Yuan kalah. Dia bukan tandingan Chu Hen. Tapi sekarang Chu Hen tidak punya kartu truf lagi, dan dia baru saja memanggil makhluk hatinya. Dia jelas dalam kondisi yang buruk. Ini adalah kesempatan suku suci bermata suci. Suasana di bawah panggung berangsur-angsur menjadi sedikit gelisah. Ye Yao, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya memandang Bai Kianyu dengan gugup. Kak Kianyu tidak akan melakukan apapun pada kakak Chu Hen, kan? Ye Yao bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Bahkan Chu Hen memperlakukannya seperti itu. Zhao Qingcai dengan santai menambahkan, dan segera disambut dengan gelombang tatapan mematikan. Chu Hen, yang sedang melayang di atas Grand Canyon, juga memandang Bai Kianyu dengan ekspresi yang rumit. Sejujurnya. Entah kenapa, saat ini, Chu Hen sebenarnya berharap Bai Kianyu akan muncul, dia bahkan ingin melihatnya dari dekat. Tentu saja, jika Bai Kianyu muncul, Chu Hen tidak akan melakukan apapun padanya. Itu juga berarti suku suci mata iblis tidak akan bisa menang. Saat suasana di arena menjadi tegang, Bai Kianyu perlahan berdiri. Hati sanubari semua orang bergetar. Dia akan bertarung. Ye Yao, Long Qingyang, dan Kiao Xiao Wan merasa hati mereka tenggelam. Namun, yang mengejutkan semua orang, Bai Kianyu sepertinya tidak berniat memasuki arena. Dia dengan tenang melirik ke panggung tahta kaisar. Sudah larut, jika tidak ada yang lain, ayo akhiri konferensi ras suci di sini. Wuss. Satu kalimat itu langsung mengungkapkan sikapnya. Banyak orang menghela nafas lega. Namun banyak juga yang mengungkapkan penyesalannya. Sayang sekali, kupikir aku bisa menyaksikan pertarungan antara teknik dua mata. Kamu terlalu banyak berpikir, Chu Hen terlalu kuat, tidak ada keraguan dia akan menang. Belum tentu. Menurutku, Nona Bai Kianyu hanya tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Dia sudah kalah. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Bising. Gelisah. Dengan kekalahan Bai Kianyu, tidak ada keraguan lagi tentang hasil konferensi ras suci. Chu Hen. Chu Hen. Selamat kepada suku suci mata iblis karena menang. Suku suci mata iblis adalah yang terkuat. Suku suci mata iblis akan menang. Sorak-sorai dan tepuk tangan semakin antusias terdengar dari segala arah. Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil yang melampaui ekspektasi semua orang. Itu adalah hasil yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Sebelumnya, semua orang mengira konferensi ras suci akan menjadi mimpi buruk bagi suku suci mata iblis. Apalagi dengan bangkitnya suku suci petir, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Tapi sekarang, klan suci mata iblis telah kembali dengan momentum seorang raja. Setelah mengalami 10.000 tahun cobaan dan kesengsaraan, mereka sekali lagi berdiri dengan bangga di puncak konvensi klan suci. Besar! Besar! Hahaha, kitalah juaranya! Mata anggota suku suci mata iblis berwarna merah. Wajah tua keriput dari tetua keempat dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mereka tidak hanya melindungi kejayaan suku suci mata iblis, tapi mereka juga mendapatkan kembali martabat mereka. Semua itu berkat sosok muda yang memancarkan dominasi yang mendominasi. Pemenangnya akan menikmati tepuk tangan dan kemuliaan. Yang kalah diam-diam akan meninggalkan panggung. Protagonis konferensi ras suci ini hanyalah Juhen. Yu Senyin, Shen Yuan, Mo Nankuan, Yan Hanyu, Chen Jingfeng, dan sisanya semuanya direduksi menjadi peran pendukung. Di panggung tahta kaisar 10 penjuru. Kaisar agung berdiri satu demi satu. Sungguh memanjakan mata, aku tidak datang dengan sia-sia, kaisar langit terbakar menghela nafas. He he, sayang sekali, kaisar bintang berkata sambil melihat ke posisi kaisar reinkarnasi. Mereka mengira ini akan menjadi konferensi ras suci yang terakhir. Siapa yang mengira bahwa suku suci reinkarnasi yang tak terkalahkan akan diseret ke altar pada saat-saat terakhir? Ayo pergi. Klonku sudah terlalu lama berada di luar. Agak melelahkan. Haha, itu benar. Kali berikutnya semua orang berkumpul di sini mungkin adalah konferensi ras suci ke-24. Saya berharap kaisar abis bisa datang. Tatapan kaisar agung kemudian beralih ke kaisar jurang neraka. Kaisar mata iblis dan kaisar putih tidak akan muncul lagi. Hanya kaisar abis yang menantikannya. Kaisar agung, mohon tunggu sebentar. Tiba-tiba, saat konferensi ras suci akan segera berakhir, penguasa puncak permaisuri roh, Sangguan Wus, menghentikan semua orang di platform 10 tahta kaisar. Apakah ada hal lain, pemimpin puncak sangguan? Kaisar Desolation bertanya dengan santai. Membalas kaisar desolate, Sangguan Wus melirik kaisar langit Thunderbolt. Matanya memancarkan sedikit keraguan sebelum dia berkata, sejak dimulainya konferensi ras suci, puncak tebing spiritual telah melakukan yang terbaik dan tidak berani mengendur. Ada sesuatu yang saya harap dapat dipertimbangkan oleh kaisar agung. Katakan, tolong tambahkan satu tempat lagi ke 10 ras suci terkuat dan tempatkan kaisar guntur. Wow! Kata-kata Sangguan Wus menyebabkan keributan di seluruh konferensi ras suci. Apa maksudnya? Apakah dia mencoba menimbulkan masalah? Seperti yang diharapkan, aku tahu segalanya tidak akan sesederhana itu ketika kaisar petir muncul di sini hari ini. Sangguan Wus adalah orang yang sangat pintar, mengapa dia begitu kacau kali ini. Dia mungkin sudah lama berkolusi dengan kaisar guntur dan menggunakan konferensi ras suci ini sebagai kesempatan untuk mendorongnya naik tahta. Siapa sangka ras suci mata iblis akan menjadi juara kali ini? Jika tidak, tidak akan semudah menambahkan satu tempat lagi. Tidak ada kekurangan orang pintar yang hadir. Banyak dari mereka yang bisa mengetahui niat Sangguan Wus. Lagi pula, penampilan kaisar guntur di panggung 10 kaisar sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Klan suci guntur ingin menggantikan klan suci mata iblis. Jika juaranya adalah ras suci samsara atau ras suci lainnya, kaisar guntur secara alami akan menggantikan ras suci mata iblis. Tapi manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Chuhen dinobatkan sebagai dewa setelah tiga pertempuran. Dia pergi jauh-jauh ke puncak ngarai. Karena tidak ada alasan untuk mengusir ras suci mata iblis, mereka hanya bisa memberikan platform tahta kaisar lainnya kepada kaisar guntur. Kaisar Agung saling memandang dan kemudian ke kaisar guntur setelah mendengar saran sangguan wus. Kaisar bintang berkata, sejak zaman kuno, hanya ada 10 klan suci terkuat. Menambahkan satu lagi sepertinya tidak tepat. Ditambah lagi, 11 klan suci terkuat kedengarannya tidak bagus, bukan? Tetapi kaisar guntur telah menjadi seorang kaisar. Ini adalah berkah bagi dunia manusia. Kaisar guntur seharusnya menikmati reputasi yang luar biasa. Sangguan wus berkata dengan hormat. Itu masuk akal, kaisar agung purba menyetujuinya. Aku pikir juga begitu, kaisar darah naga menimpali dengan nada ringan. Begitu kedua kaisar agung berbicara, diskusi panas terjadi di antara kerumunan. Sejujurnya, kaisar guntur memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetapi, 11 klan suci terkuat, kedengarannya tidak bagus. Ditambah lagi, hanya ada 10 klan suci sejak zaman kuno. Kalau begitu, kita hanya bisa menggantinya. Mengganti. Itulah intinya. Menambahkan. Itu hanya kedok. Ada pun siapa yang harus diganti. Semua orang melihat ras suci mata iblis dan ras suci bermata suci. Hanya dua klan suci ini yang tidak memiliki kaisar agung. Jika mereka harus menggantinya, mereka harus memilih dari dua klan suci ini. Namun, ras suci bermata suci sangat kuat dan memiliki hubungan baik dengan ventian, kaisar bintang, hutan belantara besar, dan bahkan wilayah binatang buas. Kaisar guntur tidak bisa menelan ras suci bermata suci. Tentu saja, bukan berarti mereka tidak bisa menelannya di masa depan. Bagaimanapun, memiliki kaisar agung dan tidak memiliki kaisar agung adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yang lainnya adalah ras suci mata iblis. Namun, Chu Hen baru saja merebut kejuaraan konvensi ras suci beberapa detik yang lalu. Jika dia masih ingin menggantikannya sekarang, bukankah dia akan mencari masalah untuk dirinya sendiri? Tiba-tiba, Bai Kiyanyu maju beberapa langkah perlahan. Tuan Puncak Sangguan, apakah menurutmu kita tidak pantas mendapat gelar klan suci terkuat hanya karena kita tidak memiliki kaisar agung? Sangguan Wuz menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani, saya hanya ingin menambahkan kaisar agung lainnya. Karena kamu berani mengatakan itu, tolong hadapi pertanyaanku. Hanya ada sepuluh klan suci terkuat. Apakah menurutmu ras suci bermata suci dan ras suci mata iblis tidak pantas mendapatkan gelar itu karena mereka tidak memiliki kaisar agung? Tanya Bai Kiyanyu. Ini, Sangguan Wuz tidak tahu harus menjawab apa. Bai Kiyanyu menyeringai. Ras suci bermata suci tidak memiliki kaisar agung saat ini, tapi itu tidak berarti mereka tidak akan memiliki kaisar agung di masa depan. Memekik. Begitu suaranya turun, mata Bai Kiyanyu melebar, dan ritme yang sangat kuat dan transcendent melonjak darinya. Matanya bersinar dengan keagungan kaisar agung, dan cahaya kemasan menyilaukan muncul dari matanya. Suara mendesing. Aura takasat mata menyebar ke segala arah. Mata Bai Kiyanyu yang indah dan suci bersinar dengan ritme yang mengejutkan. Gelombang udara yang tajam bergetar. Delapan titik cahaya hitam muncul di kedalaman mata emas Bai Kiyanyu. Kemudian, delapan titik hitam itu perlahan diputar searah jarum jam. Bas-bas, aura dingin menusuk lainnya menyebar, dan salah satu dari delapan titik hitam tiba-tiba terbelah menjadi dua. Segera, sembilan titik hitam itu berputar seperti bintang di alam semesta yang luas. Gemuruh. Dalam sekejap, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Sangguan Wus semakin pucat. Sembilan, sembilan mata dewa astral. 1664. Sembilan, sembilan mata dewa astral. Ledakan. Keanggunan Bai Kiyanyu yang tiada taraf terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh area kompetisi Grand Canyon meledak menjadi keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para Kaisar Agung dipanggung tahta Kaisar sepuluh penjuru terkejut. Sangguan Wus, penguasa puncak Permaisuri Roh, memiliki kulit pucat pasi. Mau tak mau ia merasakan keinginan untuk menyerah saat melihat pupil emas Bai Kiyanyu. Mengikuti, mata ilahi dari sembilan bintang, aura yang terpancar dari tubuh Bai Kiyanyu mengguncang sekeliling dengan kekuatan yang menghancurkan. Auranya melampaui Shen Yuan dari suku suci kekacauan, dan bahkan sedikit lebih kuat dari Yu Shen Yin dari suku suci reinkarnasi. Ekspresi semua orang berubah lagi. Ha! Alam Kaisar! Pakar Kaisar Rilem lainnya! Ledakan! Rasanya seperti sambaran petir tiba-tiba terlintas di benak semua orang. Mo Nang Kuan, Lou Ting Yu, Yan Hanyu, Chen Jingfeng, dan para jenius lainnya melebarkan mata mereka, seolah-olah mereka telah mengalami kemunduran besar. Terutama Yan Hanyu dan Chen Jingfeng. Keduanya saling memandang dengan kaget, dan ekspresi rumit muncul di antara alis mereka. Rasa disparitas. Itu seperti jurang yang meluas dengan cepat, langsung memisahkan keduanya dari Bai Kiyanyu. Zeng! Mata Bai Kiyanyu bagaikan bulan, dengan dingin menata pemimpin spirit Precipispik, Sangguan Wus. Paling lama dalam 10 tahun, suku suci Mata Suci akan memiliki Kaisar Agung lainnya. Saya adalah putri Kaisar Putih, Kaisar Agung Mata Ilahi di masa depan. Kata-katanya tenang dan ringan, namun penuh keanggunan yang tak tertandingi. Saat ini, suku suci Mata Suci tidak memiliki Kaisar Agung, namun bukan berarti tidak akan ada Kaisar Agung di masa depan. Saya adalah putri Kaisar Putih, calon Kaisar Agung Mata Ilahi. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, dampak yang ditimbulkan baik Kianyu terhadap jiwa setiap orang jauh lebih besar daripada konfrontasi sengit manapun di konferensi Klan Ilahi. Paling lama dalam 10 tahun, suku suci Mata Suci akan memiliki Kaisar Agung lainnya. Ini secara langsung mengguncang hati Sanubari semua orang. Itu juga menghancurkan seluruh wajah Sangguan Wus dan Kaisar Petir. Kaisar Agung Guntur memang kuat, tetapi ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Kaisar Mata Dewa. Jika dia berani menggantikan Klan Mata Suci-Suci sekarang, dia harus menanggung murka Klan Suci-Mata Suci dalam 10 tahun. Ya Tuhan, kakak Kianyu sangat mendominasi. Di sisi lain tribun penonton, Ye Yao, Kiao Xiaowan, King Sui, dan yang lainnya benar-benar terpesona oleh Bai Kianyu. Ya, dia benar-benar wanita yang super sempurna. Sama di sini. Bibir merah Bai Kianyu sedikit terbuka, mata bunga persik emasnya melirik ke arah Chuhen dan berkata, Klan Suci Mata Iblis tidak memiliki Kaisar Agung sekarang, tapi bukan berarti tidak akan ada Kaisar Agung di masa depan. Hanya dengan pemanggilan binatang hati mata iblis bintang 8, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa di sini yang dapat bersaing dengannya? Siapa yang bisa membandingkan? Kalimat ini sekali lagi menyebabkan semua orang tanpa sadar menyipitkan mata. Dia tercengang. Semua orang semakin tercengang. Bai Kianyu benar-benar membela Chuhen. Orang-orang dari Klan Suci Mata Suci sebenarnya membantu Klan Suci Mata Iblis. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kedua klan itu musuh Bebu Yutan? Apakah Nonabai baru saja membela Chuhen? Saya rasa saya sedikit merasakannya. Banyak penonton yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, wajah Sangguan Wus sangat jelek. Pikiran batinnya memang seperti dugaan kebanyakan orang. Karena kebangkitan Klan Suci Petir, dia ingin menggunakan konferensi Klan Suci ini sebagai kesempatan untuk mendorong Kaisar Petir ke altar. Bahkan jika Lei Kun menderita kekalahan di ronde kedua, dia masih bisa dengan kuat mendorong Kaisar Petir ke puncak. Namun, Chuhen mengatasi semua rintangan dan mengalahkan Yusenjin dan Senyuan, dua Kaisar Agung di final, dan naik ke puncak ngarai dengan cara yang mendominasi. Sangguan Wus sudah merasa bersalah saat melihat batas garis keturunan ganda Chuhen dan pemanggilan binatang hati mata iblis bintang delapan. Itu sebabnya Sangguan Wus mengatakan untuk menambah kuota Klan Suci terkuat. Dan sumbu ini secara langsung memicu kemarahan Klan Suci Mata Suci. Bai Kianyu juga mengejutkan penonton dengan sikapnya yang paling tidak terduga dan sombong. Di bawah tatapan Mata Dewa Bintang Sembilan Bai Kianyu, aura Sangguan Wus benar-benar ditekan. Dia tersenyum canggung. Aku tidak menyangka Nonabai telah mencapai batas garis keturunan Mata Dewa Bintang Sembilan. Dengan kekuatan seperti itu, kamu adalah juara sejati konferensi Klan Suci. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di luar arena. Banyak orang memperlihatkan ekspresi menghina. Haha, Sangguan Wus ini berkepala dinginkan. Mengapa saya tidak menyadari bahwa eknya sangat rendah sebelumnya? Sanjung yang satu dan injak yang lain. Benar-benar tidak ada orang lain yang seperti dia. Apakah dia tidak mendengar bahwa Nonabai berbicara mewakili Cuhen? Pada saat ini, rasa hormat dan kesan banyak orang terhadap Sangguan Wus sangat berkurang. Tampaknya sejak putaran kedua soaring Cloud Balkoni, Sangguan Wus telah menyanjung klan Suci Petir, dan sekarang dia menyanjung klan Suci Mata Suci. Kebiasaannya duduk di pagar terlihat jelas. Pantas saja Spirit Baren Peak, yang memiliki warisan lebih dari 10 ribu tahun, memiliki kondisi seperti ini. Dia tidak akan pernah menjadi penguasa sejati di utara. IQ rendah itu menular. Sebaiknya aku tidak berinteraksi dengan Spirit Baren Peak di masa depan. Itu terlalu memalukan. Meski penonton kecewa dengan Sangguan Wus, ada suara persetujuan dari penonton. Benar, kekuatan Nonabai pantas menjadi juara. Seorang kaisar dengan Mata Dewa Bintang 9. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak diragukan lagi bahwa Bai Kianyu juga sangat populer. Selain itu, ada banyak kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan klan Suci Mata Suci. Setelah diingatkan oleh Sangguan Wus, banyak orang juga yang berpihak pada Bai Kianyu. Nonabai, kami mendukungmu untuk menjadi juara. Benar, klan Suci Mata Suci adalah yang terkuat. Saat suara itu semakin keras, klan Mata Iblis Saint tidak bisa tidak khawatir. Mereka tidak yakin dengan apa yang dipikirkan Bai Kianyu. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi orang-orang dari klan Mata Iblis Saint sangat jelas. Ada hubungan yang tidak biasa antara Bai Kianyu dan Chu Hen. Namun, hubungan itu terputus di kota Kekaisaran Ungu dari klan Suci Mata Iblis. Apakah Bai Kianyu memiliki kebencian terhadap Chu Hen, atau bahkan klan Mata Iblis Saint? Mereka tidak yakin. Bukan hanya klan Mata Iblis Saint, bahkan Ye Yao, Long King Yang dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Saat ini, Bai Kianyu mengangkat matanya yang indah dan menatap lurus ke sosok muda di langit di atas Grand Canyon. Mata keduanya bertemu. Hati Sanubari Chu Hen bergetar. Sepasang Mata Ungu Iblis. Sepasang Mata Emas yang sakral dan agung. Salim memandang melintasi ruang angkasa, rasanya seperti dua bintang yang dipisahkan oleh dua abad. Musuh Lama. Takdir. Siapa sangka kalau mereka adalah dua orang yang tidak saling kenal, ternyata memiliki hubungan yang begitu dalam. Roda Takdir berputar. Keduanya seperti dua bintang di Bima Sakti yang luas, mengubah lintasan aslinya dan terjalin secara diam-diam. Dalam sekejap. Masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Melihat wajah familiar di depannya, sudut mulut Bai Kianyu bergerak-gerak. Aku tidak bisa mengalahkannya, aku selalu kalah. 1665. Puncak Permaisuri Spiritual. Di bawah gerbang gunung. Setelah konferensi klan suci berakhir, gelombang orang mulai meninggalkan puncak Permaisuri Spiritual. Sangat mengejutkan. Jika itu orang lain, aku akan sangat terkejut, kecuali kamu. Pemimpin Sekte Dongfang menganggapku terlalu tinggi. Sekte Beladiri, Sekte Hanyun, Lembah Roh Phoenix, dan pasukan lainnya berkumpul bersama Chu Hen dan yang lainnya di gerbang gunung di luar puncak Permaisuri Spiritual. Mengenai kemenangan Chu Hen di konferensi klan suci. Banyak orang merasa seperti sedang bermimpi. Namun entah mengapa, mereka merasa hal itu wajar. Tidak ada alasan lain selain karena dia adalah Chu Hen. Perjalanan ini tidak sia-sia, seru Master Spirit Phoenix vali Mei Zhang. Chu Hen tersenyum, Terima kasih, para senior, karena telah datang jauh-jauh ke negeri utara untuk menyemangati saya. Chu Hen sangat berterima kasih. Mendesah. Mei Zhang mengangkat tangannya, kamu terlalu sopan. Jarang sekali kita melihat konferensi klan suci. Kami di sini untuk ikut bersenang-senang. Chu Hen tersenyum dan tidak banyak bicara. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi. Jika kamu punya waktu, kembalilah ke Midland, kata Dongfang heng lembut dengan sedikit harapan di matanya, aliansi bela diri akan segera didirikan. Kamu pasti akan kagum. He he, kamu benar. Karena kamu, aliansi bela diri lahir. Kamu harus kembali, kata pemimpin Sekte Han Yun. Penghancuran Istana Dewa Perang. Mengantar kehidupan baru aliansi bela diri. Setelah pertempuran di Midland, kekuatan baru yang dibentuk oleh Sekte bela diri, Sekte Han Yun, Lembah Roh Phoenix dan kekuatan lainnya membangun basis aliansi bela diri di wilayah yang awalnya berada di bawah jurisdiksi Istana Dewa Perang. Sekarang dia memikirkannya, sudah hampir satu tahun. Dan Chu Hen sudah lama meninggalkan Midland. Baiklah, aku akan, Chu Hen mengangguk. Junior Chu Hen, kita akan kembali dulu. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya juga berkata. Mem, hati-hati, kakak senior. Hahaha, sekarang kamu memanggil kami, kakak senior, kami merasa tidak tahan lagi. Wang Li tertawa. Bagaimana bisa, sekali menjadi kakak laki-laki, aku akan selalu menjadi kakak laki-laki. Chu Hen akan selalu mengingat hari-hari yang kita lalui bersama. Kata-katanya membuat Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya merasa lega. Jangan khawatir, setelah aliansi bela diri stabil, kami akan berlatih lebih keras. Kami pasti tidak akan menjadi beban bagi Anda, kata Wu Yan. Chu Hen tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, orang-orang dari aliansi bela diri mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bocah Chu Hen, kami juga akan pergi. Si Feng Zi dan Zhao Suansiong dari Hidden Sky City juga datang untuk menyambutnya. Hem, saat aku kembali ke Midland, aku akan mengunjungimu lagi. Dalam hati Chu Hen, Si Feng Zi seperti seorang guru dan teman. Terlebih lagi, meski dia sudah tua, dia masih datang ke konferensi klan Suci dari jauh. Itu sudah cukup untuk membuktikan persahabatannya. Setelah beberapa kata nasihat, Si Feng Zi dan Zhao Suansiong pergi bersama Dongfang Heng Zi dan yang lainnya dari aliansi bela diri. Selamat telah memenangkan kejuaraan. Saya menarik kembali apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya. Tim klan Suci tidak segera pergi. Lou Tingyu berjalan di depan Chu Hen dan dengan murah hati menyatakan permintaan maafnya atas apa yang telah terjadi. Chu Hen dan Luo Mengcang saling memandang dan tersenyum. Kakak senior Lou, kamu melebih-lebihkan. Dia tidak berpikiran sempit, Luo Mengcang tersenyum tipis. Mengcang benar. Kakak senior Lou, jangan dimasukkan ke dalam hati. Chu Hen memenangkan kejuaraan konferensi klan Suci. Sebagai perbandingan, Luo Mengcang lebih bahagia. Bahkan jika klan Suci memenangkan kejuaraan, dia tidak akan begitu senang. Lou Tingyu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu tidak berencana untuk kembali ke klan Suci bersama kami. Mata indah Luo Mengcang berbinar dan senyumnya seperti bunga pir yang mekar. Kalian kembali dulu. Aku sedikit terlambat. Aku khawatir kamu harus pergi bersama kami. Sebelum Luo Mengcang menyelesaikan kalimatnya, seorang wanita berjubah hitam berjalan dari sisi lain. Bibi kamu. Luo Mengcang tercengang. Lou Tingyu dan orang-orang dari suku Suci Abismal di belakangnya juga tampak penuh hormat. Penatu wagu kamu. Kamu harus pergi bersama kami, kata Guyu. Mengapa? Luo Mengcang bingung. Kemudian, Guyu berjalan di samping Luo Mengcang dan berbisik di telinganya. Mendengar itu, mata Luo Mengcang membelalak dan dia menjawab dengan kaget, benarkah? Mem, berita itu baru saja datang dari klan. Luo Mengcang jelas tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia kembali menatap Cuhen dengan matanya bersinar. Aku harus kembali ke klan Suci dulu. Aku akan mencarimu nanti. Apakah kamu ingin aku kembali bersamamu? Cuhen bertanya. Tidak dibutuhkan. Sebelum Luo Mengcang sempat menjawab, Guyu menolaknya. Ada hal lain yang harus kamu lakukan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, menilai dari ekspresi Luo Mengcang, itu jelas bukan sesuatu yang buruk. Ditambah lagi, konferensi klan Suci baru saja berakhir. Klan pasti punya banyak hal yang harus dilakukan. Karena dia menolaknya, Cuhen tidak berniat memaksa. Baiklah, Cuhen kembali menatap Luo Mengcang dan tersenyum lembut. Tunggu aku mencarimu. Tentu, Luo Mengcang tersenyum cerdas. Juga, ingatlah untuk merindukanku. Ah, aku tidak tahan lagi, Saudari Mengcang, tolong jaga kami. Ye Yao memprotes. Benar, siapa yang tahan? Kiao Xiaowan menggema. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku akan mengurusnya di masa depan, Luo Mengcang dengan cepat meminta maaf kepada beberapa dari mereka. Senyum manisnya sangat menawan. Kemudian, Luo Mengcang pergi bersama tim Abismal Sein Tribe. Orang-orang dari suku Mata Iblis Sein, yang telah menunggu di sisi lain, akhirnya berjalan mendekat. Melihat tetua keempat, Rao Feiluan, dan yang lainnya, Mata Cuhen menjadi gelap. Terima kasih. Itu bukan ucapan selamat. Itu juga bukan sebuah pujian. Itu adalah ucapan terima kasih. Orang-orang di sekitarnya tercengang oleh kata-kata tetua keempat. Terima kasih telah melindungi martabat suku Mata Iblis Suci, tetua keempat berkata dengan tulus. Kedengarannya dia memperlakukan mereka sebagai orang luar. Namun kenyataannya, nama keluarga Cuhen adalah Cu, dan nama keluarga suku Mata Iblis adalah Li. Ngomong-ngomong, misi di pundak Cuhen tidak memakan banyak perhatian di pihak suku Mata Iblis. Namun, dia berpartisipasi dalam konferensi klan suci sebagai anggota suku Mata Iblis. Cuhen tersenyum. Tetua keempat, kamu tidak perlu banyak bicara. Aku hanya tahu bahwa ibuku berasal dari suku orang suci Mata Iblis, dan darah suku orang suci Mata Iblis mengalir di tubuhku. Tetua keempat mengangguk, merasa lega. Penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan berkata dengan nada meminta maaf. Tindakanku di suku Mata Iblis benar-benar tercelah. Aku minta maaf atas hal itu. Aku juga, wajah Likun penuh rasa bersalah. Kami berpikiran terlalu sempit. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa melindungi suku Mata Iblis. Masa lalu sudah berlalu. Biarkan saja berlalu. Sebelumnya, itu karena Baikiyanyu. Cuhen marah pada Likun dan Rao Feiluan. Namun, setelah konferensi klan suci, pendapat Cuhen tentang keduanya berubah. Apalagi saat Likun membela kehormatan suku Mata Iblis dengan nyawanya meski ia tahu tak bisa mengalahkan Kun Guntur. Cuhen mengaguminya. Apakah kamu tidak marah tentang kesalahan yang pernah kulakukan di masa lalu, kata Likun? Tidak akan. Sejujurnya, kamu adalah sepupu jauhku. Sebagai adik sepupu, apa salahnya diceramahi oleh kakak sepupu? Cuhen tersenyum. Kata, sepupu, langsung mendekatkan Cuhen dan suku Mata Iblis. Likun bahkan lebih tersanjung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Musuh harus membalas dendam. Kerabat harus dekat. Ada beberapa hal yang tidak terlalu dipedulikan Cuhen. Bagi mereka yang benar-benar peduli dengan suku Mata Iblis Sein, pilihan terbaik adalah membiarkan masa lalu berlalu. Melihat ini, tetua keempat merasa sangat bersyukur. Dia memandang Cuhen dengan penuh arti. Mari kita kembali ke suku Mata Iblis Sein setelah kita selesai dengan urusan di sana. Kembali ke suku Dimana I Sein. Cuhen terkejut sesaat. Kemudian, dia menatap mata penuh arti dari tetua keempat Baiklah. Mem, tetua keempat tidak berkata apa-apa lagi dan membawa suku suci Mata Iblis pergi. Tim yang berkumpul di puncak permaisuri spiritual secara bertahap bergerak semakin jauh. Antisipasi ketika mereka datang. Menyesal ketika mereka pergi. Badai mengenai konferensi klan suci akan terus meletus. Kali ini, bukan hanya Midland saja. Seluruh dunia akan mendidih. Di balik dunia yang mendidih, pasti akan ada badai dan gelombang pasang surut. Mungkin, dunia ini akan mengalami perubahan besar lagi. Badai yang akan melanda dunia manusia perlahan mulai terjadi. 1667 Saat konferensi ras suci berakhir, benua di wilayah utama terbalik, seolah-olah badai telah lewat. Mendidih. Seluruh wilayah ras manusia sedang mendidih. Akhirnya berakhir, hasil ini terlalu tidak terduga. Iya, saya pikir klan Samsara Sein akan menjadi penguasa wilayah manusia. Kekalahan Yusenying bukan hal yang tidak patut. Sayang sekali. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Yusenying akan menang sebelum pertandingan, ketika pemanggilan tubuh caotik dan binatang hati Cuhen muncul, tidak ada yang keberatan dengan hasilnya. Konferensi Ras Suci Satu Pertempuran Untuk Menjadi Dewa Mulai dari Murong Yao dari klan Sein Cahaya, Lin An dari klan Sein Kegelapan, Zhong Kixi dari klan Sein Samsara, Lei Kun dari klan Sein Guntur, Long Mi dari klan Sein Daranaga, Yu Senyin dari klan Sein Samsara, dan Sen dari klan Sein Chaos. Yuan Cuhen telah mencapai keajaiban dengan mengalahkan tujuh orang sendirian. Pada akhirnya, dia berdiri di puncak Grand Canyon dengan cara yang luar biasa. Dia mengumumkan kepada dunia bahwa batas garis darah klan mata iblis masih menjadi yang terkuat. Dia juga mengumumkan ke seluruh wilayah manusia bahwa batas tubuh caotik belum hilang. Hari ketika kekacauan kembali terjadi. Ini pasti akan menggemparkan dunia. Klan suci mata iblis telah bangkit, dan kekacauan telah kembali. Dunia ini tidak akan damai lagi. Benua Selatan Domain Segel Abadi Di puncak utama Istana Misteri Surgawi Istana Master Muffei menatap bulan yang telah kehilangan warna merah darahnya. Meskipun bintang-bintang yang melindungi bulan darah telah tersebar, bulan yang tampak cerah itu sebenarnya memiliki kesuraman yang tak terlukiskan. Orang tua, apa yang membuatmu murung? Adikku memenangkan kejuaraan. Apakah kamu tidak bahagia? Monyet yin tua, Han Yu, menjulurkan kepalanya dengan diam-diam. Sayang sekali, jika Anda tidak menghentikan saya, saya akan melihat Chuhen memenangkan kejuaraan dengan mata kepala sendiri. Saya akan menyesalinya seumur hidup. Ku dengar bahkan binatang hati dan tubuh caotik dari klan mata iblis Sein pun muncul. Ada juga Dao Surgawi dari klan suci samsara dan garis keturunan mata dewa bintang sembilan dari klan suci mata suci. Aku telah kehilangan banyak hal kali ini. Samsara Surgawi Dao. Mata ilahi bintang sembilan. Binatang hati mata setan. Tubuh yang kacau. Selain itu, ada banyak kaisar semu yang bersaing satu sama lain, dan tiga ahli tingkat kaisar turun ke dunia. Tidak diragukan lagi, konvensi ras suci kali ini bisa dikatakan sebagai mekarnya seratus bunga, dan pasti akan dicatat dalam catatan sejarah. Bagi mereka yang tidak bisa menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, bisa dibilang kerugian besar. Namun, ekspresi Mufei serius. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin bukan hal yang baik bagi klan suci mata iblis untuk menang. Belum tentu merupakan hal yang baik. Monyet yin tua mengerutkan kening, Pak tua, saya tidak suka dengan apa yang Anda katakan. Apakah kakak saya menyinggung perasaan Anda? Apa salahnya memenangkan kejuaraan? Mufei dengan dingin kembali menatap Monyet yin tua. Sifat manusia itu rumit dan penuh tipu muslihat dan penipuan. Curantian adalah contoh terbaik. Curantian disebutkan lagi. Ekspresi Monyet yin tua sedikit berubah. Sudut matanya menyipit dan ekspresinya menjadi serius. Apa yang Anda tahu? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, dan jangan ikut campur dalam hal yang tidak seharusnya. Saya hanya bertanya, apakah ada sesuatu antara ras kekacauan dan klan suci mata iblis? Mufei benar-benar mengabaikan pertanyaan Monyet yin tua. Seolah-olah tubuh kekacauan dan klan suci mata iblis adalah hal yang tabu baginya. Dan ketika keduanya dijumlahkan, itu adalah tabu dari tabu. Huh, dunia yang kacau harus dilawan. Mufei menghela nafas panjang. Di dunia yang kacau seperti ini, saya berharap ras dapat mengambil kendali atas ras manusia. Kalau tidak, kalau tidak, apa? Monyet yin tua bertanya. Mufei menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, darah telah mengalir di surga abadi, dan keberhasilan seorang jenderal telah melemahkan ribuan tulang. Meskipun pengikut surga tidak ada, mayat-mayat yang menentang surga telah membentuk gunung-gunung. Dunia yang benar-benar kacau baru saja dimulai. Baru saja dimulai. Konvensi ras suci jelas telah berakhir. Tapi dari kata-kata Mufei, sepertinya ini hanyalah pemanggilan sebelum badai. Omong kosong apa yang kamu ucapkan sekarang, orang tua bodoh. Monyet yin tua memarahi. Dia tampak sedikit acu tak acu di permukaan, tapi dia sepertinya mencium aura tidak menyenangkan di dalam hatinya. Mungkinkah dunia akan berubah lagi? Jika situasinya berubah lagi, hal itu akan berdampak langsung pada seluruh umat manusia. Konvensi ras suci telah berakhir. Meskipun berbagai benua sedang gempar, banyak kekuatan besar dan ras suci yang sangat tenang. Mereka tidak tahu alasannya. Seolah-olah ada arus bawah yang diam-diam mengalir di bawah badai. Kapan kota? Lalu lintas padat, pesta, dan pesta. Keseluruhan kota kun dipenuhi dengan nyanyian dan tarian. Untuk merayakan kemenangan Chuhen dalam konvensi ras suci, penguasa Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, langsung membuka gerbang kota kun dan mengatakan bahwa semua anggur berkualitas dan makanan lezat di kota dapat dinikmati tanpa syarat. Dia bahkan memberi orang-orang di kota itu senjata dewa, senjata dewa, dan banyak pil roh serta obat ajaib pada waktu tertentu. Untuk sementara waktu, kota kun yang sudah makmur dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Mengapa kamu di sini? Pemimpin Sekte Kiao dari Sekte Segudang Dunia dan Master Aola Singyi dari Istana Jiu Hua hadir untuk memberi selamat kepada Anda. Di puncak menara gerbang kota di tengah gunung-gunung Kun Liu, Long King Yang berjalan menuju Chu Han, yang sedang duduk di tepi menara gerbang kota. Seluruh umat manusia sedang gempar. Seluruh kota kun bersorak. Hanya Chu Han yang duduk di sini sendirian. Chu Han berbalik dan tersenyum. Tidak banyak, aku hanya ingin kedamaian dan ketenangan. Apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Apakah Anda tidak senang bahwa Anda memenangkan konvensi? Long King Yang bertanya. Saat dia berbicara, Long King Yang mengeluarkan dua ken di anggur berkualitas. Dia melemparkan satu ke tangan Chu Han. Dia membukanya sendiri. Selamat. Haha, Chu Han terkekeh dan mengangguk. Dia membuka botol dan mendentingkan gelas dengan gelas Long King Yang sebelum meneguk nektar berhiaskan berlian. Apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Long King Yang bertanya. Aku tidak tahu, jawab Chu Han. Matanya dipenuhi dengan makna yang tidak bisa dijelaskan. Saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Oh. Konvensi ras suci sepertinya baru permulaan. Badai yang lebih dahsyat masih akan datang. Chu Han melirik Long King Yang dengan ekspresi hati-hati. Ekspresi Long King Yang juga menjadi lebih serius. Sebelum konvensi ras suci dimulai, Chu Han telah mengalami banyak tekanan. Ia sempat mengira akan terbebas dari bebannya setelah memenangi kejuaraan. Namun dari kelihatannya, Chu Han tidak menghilangkan beban di tubuhnya seperti yang dia bayangkan. Klan suci petir adalah bahaya tersembunyi, kata Long King Yang. Chu Han tersenyum dan tidak membantah. Lupakan saja, aku mungkin terlalu banyak berpikir. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, jangan bicarakan hal ini. Lalu, Chu Han melompat turun dari tembok kota. Dia memeluk bahu Long King Yang. Kaka, apakah kamu dan kaka ipar belum menikah? Hahaha, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku baru saja hendak memberitahumu bahwa aku berencana menikahi Yurong dalam tiga hari. Kamu tidak mabuk, kan? Lelucon sekali, aku serius, dan aku tidak ingin berlarut-larut lagi. Itu bagus. Kedua bersaudara itu mengobrol sambil berjalan menuju aula utama kota Kun. Malam ini, seluruh kota merayakannya. Tiga hari kemudian, Long King Yang dan Su Yurong mengadakan pernikahan mereka di kota Kun dengan disaksikan oleh Gong Yang Yu dari Gunung Kun Liu, Kiaoyong dari Sekte Seribu Dunia, Xing Yi dari Istana Ji Hua, dan Liu Shang. Itu adalah pemandangan yang sangat meriah. Genderang dan Gong memenuhi udara, dan lautan manusia memenuhi udara. Banyak tamu yang merayakannya. Meskipun Luo Meng Shang tidak hadir di pernikahan Long King Yang, dia telah mengirimkan hadiah besar dari suku Sein Neter. Seperti yang dikatakan Long King Yang, dia tidak ingin berlarut-larut lagi. Su Yurong telah berada di sisinya selama bertahun-tahun tanpa sepatah katapun. Sekarang, konvensi ras suci telah berakhir. Segalanya telah stabil. Long King Yang telah memenuhi janjinya. Di jamuan makan, wajah Long Zhan berseri-seri, dan dia tertawa terbahak-bahak. Chu Hen, Long Suan Suang, Ye Yao, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya juga memberikan berkah yang tulus. Pada hari kedua setelah pernikahan Long King Yang, Chu Hen dan Li Wu Xiang bersiap untuk kembali ke kota Ziyu Suku Mata Iblis. 1668. Kamu akan kembali secepat ini. Tidak tinggal beberapa hari lagi. Di luar kota Kun. Long King Yang, Su Yurong, istrinya, Long Zhan, dan Long Suan Suang memandang Chu Hen, yang akan kembali bersama Li Wu Xiang. Chu Hen tersenyum. Tetua keempat masih harus menungguku. Aku akan kembali dan melihat apa yang terjadi. Aku akan pergi bersamamu. Long King Yang bertanya. Jangan, Chu Hen dengan cepat mengangkat tangannya. Kakak, kamu baru saja menikah. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak ipar. Anda tidak dibutuhkan kali ini. Long King Yang terdiam. Kakak Chu Hen, kakak Suan Suang dan aku bisa pergi bersamamu kali ini. Lagi pula, kami tidak ada hubungannya di sini. Ye Yao menyarankan. Long Suan Suang, yang berada di samping, mengangkat matanya yang indah dan menatap Chu Hen dengan tatapan memohon. Ini, Chu Hen ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, jika kamu ingin pergi, kamu bisa, tapi kota Kekaisaran Ungu agak membosankan. Tidak apa-apa, aku penasaran seperti apa dunia spasial klan suci mata iblis. Tidak dapat menolak niat baik Ye Yao, Chu Hen tidak memaksa. Dia memandang Li Wu Xiang. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, jawab Li Wu Xiang. Baiklah, kalau begitu kalian berdua bisa ikut denganku ke kota Si Yu, dengan itu, Chu Hen menoleh ke Long King Yang, Su Yu Rong, dan yang lainnya. Kakak, konferensi klan suci baru saja berakhir, jadi klan suci Dragon Blood seharusnya tidak berani melakukan apapun secepat ini. Tapi kamu harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera kirimkan seseorang untuk memberitahuku atau mengcang. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya, kata Long King Yang. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Setelah beberapa pengingat, Chu Hen, Li Wu Xiang, Ye Yao, dan Long Suan Suang memulai perjalanan mereka kembali ke klan suci mata iblis. Beberapa hari kemudian, Ziyu City. Kali ini, sikap klan suci mata iblis terhadap kedatangan Chu Hen benar-benar berbeda. Semua petinggi klan datang menyambutnya. Rao Fei Luan, Li Kun, Xia Guang dan yang lainnya juga tiba. Bahkan bagi dua orang luar, Ye Yao dan Long Suan Suang, mereka cukup ramah. Di mana tetua keempat? Di aula yang sederhana dan tanpa hiasan. Semua orang hadir kecuali tetua keempat. Dia ada di valet Rebon Pond di belakang gunung, cari dia. Kata Rao Fei Luan. Baiklah. Chu Hen mengangguk, lalu dia berbalik dan berkata kepada Li Kun dan yang lainnya, bantu aku menjaga adik perempuanku yang kedua dan Yao kecil. Saya akan. Li Kun tersenyum lembut. Kakak Chu Hen, kamu tidak perlu mengkhawatir kami. Kota Kekaisaran Ungu cukup besar. Saudari Suan Suang dan aku dapat beradaptasi sendiri. Baiklah, lakukan sesukamu. En, Long Suan Suang juga mengangguk. Kemudian, Chu Hen meninggalkan Aula sendirian dan menuju ke belakang gunung sesuai dengan instruksi Li Wu Xiang. Chu Hen bergerak di udara, mengendarai angin saat ia terbang. Dia melewati banyak bangunan megah dan megah di kota Kekaisaran Valet dan akhirnya tiba di sekelompok gunung dengan perbukitan hijau dan air jernih. Pegunungan itu seperti pilar yang menopang langit. Pegunungan dan hutan yang bergelombang bagaikan sungai panjang bintang yang tumpah ke tanah. Segera, Chu Hen merasakan aura tetua keempat. Dia melewati dua ngarai, dan kemudian tiba di atas sungai. Melihat ke dasar sungai, kolam jernih pertama kali memasuki mata Chu Hen. Kolam itu tidak lebar. Lebarnya hanya 50 hingga 60 meter. Tapi kualitas airnya sangat bagus. Airnya yang biru jernih tidak tercemar sama sekali, memberikan perasaan yang sangat tenang kepada orang-orang. Kolam itu dikelilingi tembok pegunungan yang curam dan mulus. Dan di sisi utara, ada platform dao yang aneh. Platform dao tidak lebar, tetapi strukturnya sangat indah. Ada pagar yang diukir dengan batu giyok putih di kedua sisinya. Di dinding batu datar di belakang platform dao, ada pola sepasang mata yang bersinar dengan aura jahat. Mata besar itu bersifat iblis dan jahat, seperti mata dewa iblis. Penatua keempat berdiri di samping kolam di tepi platform dao. Melihat Chu Hen datang, dia sedikit mengangkat mata lamanya dan melambaikan tangannya. Wuss! Dengan aliran udara yang cepat, sosok Chu Hen melintas, dan dia terus mendarat di samping tetua keempat. Apakah kamu sudah selesai dengan urusan di luar? Tetua keempat membuka mulutnya dan mengatakan ini. Chu Hen tertegun pada awalnya, lalu menganggup dengan sedikit keraguan. Bolehkah saya tahu mengapa tetua keempat meminta saya datang ke sini? Ini adalah salah satu tempat budidaya kaisar mata iblis, kata tetua keempat. Oh! Chu Hen tercengang. Dia melihat sekeliling lagi, lingkungan di sungai itu sangat indah. Meski dikelilingi tembok pegunungan yang curam, namun tidak terasa pengap sama sekali. Bahkan di pinggir kolam, samar-samar terasa sejuknya aliran sungai pegunungan yang berhembus melalui celah-celah bebatuan di pinggir kolam. Tempat ini benar-benar bisa menenangkan orang, Chu Hen mencoba merasakannya dan berkata. Tetua keempat tersenyum tipis. Tapi, Chu Hen berhenti, lalu melanjutkan, saya masih tidak mengerti mengapa tetua keempat meminta saya untuk datang ke sini. Lihat ke bawah. Jawab tetua keempat. Lihat ke bawah. Chu Hen memandangi kolam di depannya. Penatua keempat mengangguk dan membenarkan. Dengan sedikit kebingungan, Chu Hen mau tidak mau mengambil beberapa langkah ke depan. Kemudian, dia berdiri di samping kolam dan memandangi kolam itu dengan bingung. Angin sepoi-sepoi bertiup dan riak-riak muncul di permukaan kolam. Chu Hen mengamati dengan cermat. Airnya yang jernih menunjukkan sedikit rasa dingin, dan samar-samar dia bisa melihat beberapa gerombolan ikan yang setipis jari. Namun selain itu, tidak ada yang istimewa. Namun, saat Chu Hen hendak memalingkan muka, ritme ruang yang aneh diam-diam beriak di kedalaman kolam. Hah! Tiba-tiba, denyutan yang tidak dapat dijelaskan menyerbu pikiran Chu Hen tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, mata Chu Hen yang gelap dan dalam diam-diam berubah menjadi sepasang mata ungu iblis. Li Dengan suara yang tajam, pemandangan di depan Chu Hen dengan cepat terbuka dan tumpang tindih. Kemanapun matanya memandang, rasanya seperti melewati lapisan pusaran air berbentuk silinder. Melalui lapisan air, mata Chu Hen langsung mencapai dasar kolam yang kedalamannya ribuan kaki. Di dasar kolam yang dalam, puluhan ribu pola jimat terjalin seperti konstelasi misterius yang tersembunyi di bintang-bintang luas. Terutama cahaya misterius dan mewah yang terjalin menjadi pola kompleks yang misterius dan tak terduga. Dan, di tengah susunan jimat kuno. Sebuah lingkaran cahaya yang tersisa dengan kabut ungu pekat tertahan di dalamnya. Murid Chu Hen sedikit menyusut, dan kekuatan mata iblis perlahan melewati kabut ungu dan mencoba menyerang bagian dalam lingkaran cahaya. Li Saat berikutnya, gelombang udara yang lebih kuat bergetar dan menyerbu kedalaman jiwa Chu Hen. Aura yang membuat orang merasa kagum dan gemetar tak terhingga segera memenuhi pikiran Chu Hen. Wajah Chu Hen tiba-tiba berubah drastis. Dia melihat saat lingkaran cahaya terbuka, mata iblis ungu secara mengesankan tercermin dalam pikiran Chu Hen. Di kedalaman mata ungu, sembilan titik hitam perlahan mengejar dan berputar, seperti bintang yang bergerak mengelilingi matahari. Ini. Jantung Chu Hen tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan aliran darah di tubuhnya meningkat tajam. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sepasang mata ungu menatap tetua keempat di depannya dengan takjub. Yang terakhir menatap wajah tampan Chu Hen yang sedikit pucat dengan keseriusan yang tak tertandingi. Tenggorokannya bergerak dengan lembut, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan suara yang berat dan jelas. Itu adalah mata kaisar mata iblis. 1669. Itu adalah mata kaisar mata iblis. Nada bicara tetua keempat sangat dalam, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya mengandung beban sebesar gunung. Ekspresi Chu Hen berubah lagi dan lagi. Dia menyipitkan matanya karena terkejut dan curiga saat dia melihat ke arah tetua keempat. Penatua keempat mengangguk sedikit dan melihat ke tempat lain sambil perlahan menjelaskan kepada Chu Hen, saat itu, kaisar mata iblis dan kaisar Bai bertempur di gunung Tianwang di Istana Cakrawala. Keduanya tidak memiliki akhir yang baik. Nasib menjadi musuh selama 10 ribu tahun ditentukan oleh pertempuran itu. Dalam pertempuran itu, kaisar mata iblis dan kaisar Bai tidak hanya mati, mereka bahkan menghancurkan salah satu mata satu sama lain sebelum mati. Keduanya mati. Mendengar empat kata ini, hati Chu Hen tidak bisa menahan tegang. Meskipun dia tidak secara pribadi menyaksikan pertempuran antara dua kaisar, dia benar-benar dapat membayangkan kebencian dan kebencian yang muncul setelah pertempuran tersebut. Melihat Chu Hen yang diam, mata tetua keempat bersinar karena ketidakberdayaan. Dia kemudian berkata, sejujurnya, dendam generasi sebelumnya tidak seharusnya terbawa ke generasi Anda. Saya tidak meminta Anda datang ke sini hari ini untuk mengungkap dendam antara kedua klan dan kejahatan yang mereka lakukan. Semua orang tahu bahwa ada perang di masa sulit. Entah itu kaisar Bai atau kaisar mata iblis kita, tidak ada kata benar atau salah yang mutlak. Setidaknya dari apa yang bisa kulihat, dia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Mendengar kata-kata tetua keempat, hati Chu Hen sedikit tenang. Ada juga sedikit rasa lega di matanya. Tetua keempat memintaku untuk mewarisi kekuatan kaisar mata iblis. Chu Hen bertanya langsung. Itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Oh. Jangan terburu-buru. Dengarkan aku pelan-pelan. En, alis Chu Hen dipenuhi dengan keseriusan. Meskipun kamu telah mengamankan posisi klan suci mata iblis dengan memenangkan konvensi klan suci kali ini, masalah yang menyusahkan ini tidak akan berakhir hanya karena ini. Bagaimanapun juga, dia adalah monster tua, tertua dan paling berpengalaman di klan mata suci iblis. Pena tua keempat lebih tua, tetapi hatinya lebih jernih. Dia bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas dibandingkan orang lain. Maksudmu klan Sein Guntur? Chu Hen bertanya. Tetua keempat menegaskan, kita bisa yakin bahwa klan Sein Guntur akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesar. Apakah klan suci terkuat lainnya tidak akan ikut campur? Setelah bertanya, Chu Hen merasa telah menanyakan pertanyaan itu dengan sia-sia. Situasi 10 klan suci terkuat pada awalnya rumit. Di bawah tampilan luar yang tampak, damai, sebenarnya ada arus bawah yang melonjak. Ambil contoh konvensi ras suci kali ini. Setiap ras ingin menghentikan klan suci reinkarnasi memenangkan kejuaraan sehingga kaisar reinkarnasi dapat mengendalikan token pencarian surgawi dan menjadi penguasa umat manusia. Sementara itu, kaisar dari ras suci purbakala, ras suci darah naga, dan ras lainnya juga memiliki motif tersembunyi. Konflik antara berbagai klan Sein adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan. Sekarang. Karena tekanan luar biasa dari konvensi ras suci terhadap klan suci murid iblis, rahasia bahwa Cu Hen memiliki tubuh caotik dan tubuh suci murid iblis, dua batas garis keturunan yang mengejutkan, telah dipublikasikan. Apalagi saat terungkap bahwa orang tuanya adalah Cu Rantian dan Li Zixia. Cu Hen pasti menarik perhatian klan suci lainnya. Dia benar-benar monster. Dia percaya bahwa tidak akan ada orang yang berani membiarkan Cu Hen terus berkembang. Meskipun mustahil untuk menebak apa yang dipikirkan kaisar dari klan suci terkuat, klan Sein Guntur pasti tidak akan tinggal diam. Jadi kamu ingin menggunakan mata kaisar murid iblis untuk segera meningkatkan kekuatanmu untuk melawan kaisar Guntur. Ekspresi Cu Hen serius. Penatua keempat menganggup, sedikit rasa bersalah di matanya yang suram. Aku tahu kamu harus menanggung banyak beban, tapi aku benar-benar tidak bisa menemukan orang kedua yang cocok. Sebelumnya, ras suci murid iblis menaruh hampir seluruh harapan mereka pada Likun. Namun, karena bencana yang dihadapi oleh ras suci murid iblis, sumber dayaklan menjadi terlalu langka. Meskipun garis keturunan Likun tidak lemah, sulit baginya untuk membawa bendera tersebut. Ditambah dengan tekanan di pundaknya, Likun hampir mati di tangan Tanderkun selama konferensi ras suci. Oleh karena itu, satu-satunya harapan ras suci murid iblis ada di pundak Cu Hen. Cu Hen tidak banyak bicara. Pandangannya kembali beralih ke kolam di depannya. Air kolam yang dalam memancarkan sedikit kesejukan, dan cahaya berkedip-kedip di dasar kolam. Tampaknya berisi segalanya dan berisi galaksi yang sangat luas. Saat ini, Cu Hen berada di puncak alam kuasi kaisar. Tentu saja, dia tidak bisa melawan kaisar guntur. Bahkan jika dia memasuki alam kaisar, dia tidak akan menjadi tandingan kaisar agung. Namun, yang paling penting adalah Cu Hen bisa memanggil monster hati itu. Begitu dia memasuki alam kaisar, dia pasti bisa mengendalikan kekuatan monster jantung itu lebih jauh. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kaisar guntur, dia setidaknya bisa melakukan perlawanan. Aku ingin tahu apakah mata kaisar murid iblis dapat membantuku menembus batas alam kaisar. Cu Hen bergumam dengan cemas. Bagaimanapun, ini menyangkut kelangsungan hidup ras suci murid iblis, dan tekanan yang dirasakan Cu Hen jauh lebih besar daripada waktu sebelumnya. Tetua keempat menatap wajah muda dan tampan Cu Hen dengan sungguh-sungguh. Ada pintu rahasia mendalam yang tersembunyi di mata itu, pikir Duan Lingtian dalam hati. Pintu prinsip mendalam. Cu Hen mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Setelah itu, penatua keempat menjelaskan semuanya kepada Cu Hen dengan sangat rincin, kata demi kata. Itu adalah warisan terkuat yang ditinggalkan kaisar murid iblis untuk keturunannya. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa ditebak, dan air tidak bisa ditebak. Meskipun kekuatan ini selalu mencapai puncaknya dalam 10.000 tahun terakhir, semua yang maha kuasa memahami satu hal, yaitu bahwa tidak ada kekuatan atau kelompok yang kuat yang dapat bertahan selamanya. Terutama setelah menyaksikan jatuhnya, klan dewa kekacauan, kaisar murid iblis lebih memperhatikan, mempersiapkan hari hujan. Oleh karena itu, kaisar mata iblis menggunakan kekuatan mata tertingginya untuk memasang teknik terlarang di matanya sejak lama. Teknik terlarang disebut pintu mendalam. Di dalam, pintu mendalam, terdapat teknik mata yang digunakan oleh iblis. I Emperor telah berkembang setelah 10.000 tahun pemahaman dan penelitian. Jika Anda mampu memahami kedalaman di dalamnya, Anda pasti akan mendapat manfaat yang sangat besar. Keterampilan mata yang dikembangkan setelah 10.000 tahun penelitian dan pemahaman. Dan nama kaisar murid iblis. Hati Cuhen bergetar. Ini benar-benar warisan harta karun yang sangat besar. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tanya Cuhen. Karena kaisar murid iblis telah meninggalkan warisan yang begitu mengejutkan, Li Kun tidak akan kalah dari Kun Guntur jika warisan itu diberikan kepadanya. Namun, tetua keempat menggelengkan kepalanya. Karena hanya ada satu kesempatan. Oh. Satu-satunya yang tahu tentang pintu rahasia mendalam adalah aku dan tiga tetua lainnya yang tewas dalam pertempuran. Selain merahasiakannya, menyegel energi warisan sepuluh ribu tahun di pintu rahasia mendalam juga telah menghabiskan banyak waktu. Sejumlah besar energi, tidak masalah dibuka atau tidak, mata akan hancur dengan sendirinya jika disentuh. Cuhen menyadari keseriusan masalah ini ketika dia mendengar kata-kata tetua keempat. Meskipun kaisar mata iblis telah menggunakan kekuatan tertingginya untuk menyegel warisan kuatnya di mata iblis yang ditinggalkannya, dia tidak dapat mempertahankannya untuk selamanya. Terlebih lagi, kalau dilihat dari nada bicara tetua keempat, pintu prinsip mendalam mungkin belum terbuka sepenuhnya. Jelas ada risiko yang terlibat. Cuhen merasa lebih tertekan ketika memikirkan hal ini. Jika dia melakukan kesalahan, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan rahasia yang ditinggalkan oleh kaisar murid iblis, dia bahkan mungkin kehilangan mata terakhir kaisar murid iblis. Namun, dia tidak punya pilihan selain melepaskan anak panahnya. Sehubungan dengan situasi klan mata iblis Sein, Cuhen tidak lagi punya jalan keluar. Lalu, dia menghela nafas dalam-dalam. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang, tetua keempat mengangguk penuh arti. Bagus kalau berhasil, tapi kalau tidak, tidak perlu dipaksakan. Cuhen tersenyum. Saya mengerti. Dengan itu, tatapan Cuhen kembali ke kolam yang dalam. Di dasar kolam jernih yang gelap dan sedingin es, ribuan lampu rumit berkelap-kelip, seolah-olah ada bintang yang tersembunyi di alam semesta yang luas. Di sana, mata dewa iblis yang telah lama tersegel, perlahan memancarkan aura mengejutkan. 1670 Kolam Kuerkus Di tebing selatan, punggung tetua keempat yang bungkuk bagaikan pegunungan tandus, memberikan perasaan tertiup angin. Dia menatap sungai di bawahnya dengan matanya yang berlumpur. Cuhen duduk di tengah platform dao di sisi valet Rebonpon. Tangannya diletakkan ringan di atas lutut, dan matanya sedikit terpejam. Dia menarik dan membuang nafas secara merata, seolah-olah dia menyatu dengan aliran udara di sekitarnya. Semua orang bisa merasakan keberadaan auranya. Kuharap kali ini tidak akan berumur pendek seperti sebelumnya. Tetua keempat bergumam pada dirinya sendiri. Masa-masa kacau pasti akan terjadi, dan tujuan kita hanyalah untuk bertahan hidup. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, matahari sudah terbit di barat. Sosok muda yang duduk di samping kolam Kuerkus tidak bergerak sama sekali. Dia tampak seperti patung, tanpa aura apapun. Penatua keempat diam-diam menjaga tembok gunung sepanjang hari. Sepertinya dia menjaga harapan terakhir klan mata iblis. Berdengung. Tiba-tiba, ritme spasial yang kuat menyebar dari aliran sungai di bawah. Mata tetua keempat berbinar. Dia menunduk dan melihat lingkaran riak aneh di permukaan kolam. Suara mendesing. Kedengarannya seperti angin sepoi-sepoi bertiup di permukaan air. Ribuan helai cahaya ungu tampak seperti tanaman air dan tanaman merambat yang menjulur dari dasar kolam. Pola cahaya yang menyilaukan dan rumit menyebar ke permukaan kolam. Mereka dengan cepat menyebar ke area sekitar platform dao tempat Cuh Hen berada. Seiring dengan ritme spasial yang semakin mencengangkan, jimat umur umit yang tak terhitung jumlahnya seperti batang dan daun tanaman merambat Boston memanjat naik turun dinding batu curam di sekitarnya. Kemudian, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Namun, air di kolam dalam di bawahnya perlahan-lahan melepaskan diri dari gravitasi inti bumi dan melayang di atas aliran sungai. Ini, tetua keempat sedikit terkejut. Semakin banyak air yang keluar dari kolam dan berkumpul di atasnya. Kemudian, di bawah tatapan terkejut tetua keempat, seluruh ruangan di kolam kuerkus tampak terbalik. Sebagian besar air kolam menutupi langit dan menutupi bagian atas sungai. Ini memberi orang perasaan bahwa Cuh Hen berada di ruang yang dikelilingi oleh air. Seperti tirai air yang menutupi langit, pembiasan cahaya, ditambah dengan gulungan rahasia yang indah dan rumit, seketika memberikan perasaan mimpi yang tak terlukiskan pada seluruh ruangan. Menabrak. Segera setelah itu, dasar kolam yang telah tenggelam hingga kedalaman hampir seribu kaki terbelah di tengahnya. Ditemani oleh fluktuasi energi yang menakjubkan, pusaran kecil cahaya ungu perlahan muncul dari dasar kolam yang dalam. Ekspresi tetua keempat menjadi sangat serius. Wajah tuanya yang keriput tampak tegang. Pusaran cahaya berkelap-kelip dengan jumbai ungu yang indah, seolah itulah intisari bintang di alam semesta yang luas. Gaya gravitasi yang tidak terlihat menyebabkan pusaran cahaya secara bertahap mereka terdistorsi dengan cara yang aneh. Pekikan. Pada saat ini, mata Cuh Hen melebar, dan aura kuat berdenyut di pupil ungu iblisnya. Seolah dipanggil oleh kekuatan aneh, pusaran air ungu yang mengambang di depan Cuh Hen tiba-tiba melebar. Seperti badai yang berkumpul, lingkaran pilar badai ungu menyapu ke segala arah. Aduh! Suara mendesing. Sinar cahaya ungu mengelilingi Cuh Hen dan menyimpang. Ditemani aura luar biasa yang sangat kuat, bayangan yang mengalir perlahan muncul di pusaran air ungu di depan Cuh Hen. Pupil Cuh Hen sedikit menyusut, dan delapan bintik hitam di kedalaman matanya terpicu. Mata ungu dengan keagungan dan dominasi tiada taraf tercermin secara diam-diam di bidang penglihatan Cuh Hen. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakjubkan bergerak secara tidak sengaja, dan ruang tempat Cuh Hen berada sedikit retak. Dalam sekejap, Cuh Hen merasakan alam semesta terbalik, dan kesadarannya seolah ditarik ke kedalaman terowongan pusaran air yang aneh. Berdengung. Tirai air yang menutupi aliran sungai sedikit bergoyang, dan tetua keempat berjalan keluar sendirian. Bersandar pada tongkatnya, dia melihat kembali ke sungai yang tertutup tirai air dan bergumam, sekarang terserah kamu. Kota Kekaisaran Ungu. Kota Belakang. Li Wuxiang, Rao Fei Luan, Li Kun, dan yang lainnya berdiri di menara kota dan melihat ke arah kolam ungu yang diremajakan. Samar-samar mereka bisa melihat buku rahasia cahaya ungu yang memantulkan langit. Itu semacam cahaya warisan. Sebelumnya, meskipun hanya tetua keempat yang mengetahui tentang mata rahasia mendalam, tetua keempat adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Namun, pada titik ini, tetua keempat masih memberitahu semua orang tentang masalah ini. Meskipun mereka terkejut, mereka lebih terkejut lagi. Tampaknya teknik mata yang diciptakan oleh Kaisar Mata Iblis akan muncul kembali di dunia, gumam penjaga bintang serigala surgawi Rao Fei Luan. Saya sangat menantikannya, Li Wuxiang berkata dengan lembut. Di sampingnya, Li Kun memiliki ekspresi yang sedikit rumit. Dia bilang dia tidak iri. Itu benar-benar bohong. Namun setelah pertarungan hidup dan mati di konferensi Ras Suci, Li Kun telah belajar banyak. Ada beberapa hal yang tidak peduli seberapa besar keyakinan seseorang, itu tidak ada gunanya. Dia lebih cocok dariku, pikir Li Kun. Kemudian, tetua keempat perlahan menaiki menara kota. Yang lainnya buru-buru berjalan. Mereka saling memandang dan memahami niat satu sama lain. Tidak perlu mengatakan hal lain. Tutup semua jalan menuju dunia luar, kata tetua keempat kepada Rao Fei Luan. Rao Fei Luan menganggup dengan sungguh-sungguh. Mengerti. Jelas sekali bahwa klan suci mata iblis akan melarang semua orang keluar untuk sementara waktu, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Ini akan berhasil, kan? Rao Fei Luan bertanya lagi. Tetua keempat tidak menjawab. Li Wu Xiang mengangkat alisnya. Saya akan memilihnya. Saya juga. Li Kun setuju. Keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Namun tetua keempat tidak terlihat santai. Lagi pula, dia telah menyaksikan terlalu banyak hal. Dia berharap terlalu banyak. Pada saat yang sama, dia terlalu kecewa. Tidak ada yang bisa memastikan sampai saat-saat terakhir. Terjadi keheningan sesaat. Tetua keempat membuka matanya dan berkata, jika gagal. Beberapa dari mereka terkejut. Kalian semua akan memimpin generasi muda klan untuk mencari perlindungan dengan klan suci abismal. Mendengar perkataan tetua keempat, Li Wu Xiang, Rao Fei Luan, dan Li Kun terdiam. Apakah kita harus melakukan itu? Li Wu Xiang bertanya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak ingin hal itu terjadi. Jelas sekali bahwa tetua keempat telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tentu saja, klan suci mata iblis juga bisa mengirimkan bantuan ke klan suci abismal. Dengan hubungan antara Cuhen dan Luo Mengchang, klan suci abismal tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tapi itu sudah bertahun-tahun. Klan suci mata iblis sudah cukup cemberut. Jika ini benar-benar terjadi pada momen hidup dan mati, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh tetua keempat adalah melindungi kehormatan klan suci mata iblis dan bagian dari garis keturunan mata iblis. Pada saat ini juga, dunia luar masih terkikis badai. Getaran dari konferensi klan suci masih belum meredah. Dan di balik dunia yang bergejolak ini, ada tangan-tangan gelap yang seperti mimpi buruk, diam-diam membuka cakarnya. Dentang. Petir panjang itu seperti cakar naga yang mengoyak langit malam. Tuanku, bocah cu itu telah kembali ke klan suci mata iblis. Disinggah sana di aula yang dingin dan gelap, sepasang mata dingin tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya listrik yang tajam seperti bilah tajam malam. Niat membunuh. Itu menyebar dengan tenang. Huh, klan suci mata iblis, kali ini aku akan mencabutmu. selamat mencabutmu. Selamat mencabutmu. selamat mencabutmu. Selamat mencabutmu.